Punyanya Pak Sarjono Dari Tangerang Selatan Ini sudah hampir selesai Ini kita tinggal pasang fan belt Isi oli Dan kontrol-kontrol Bawat-bawat yang lainnya Semuanya ini sudah hampir selesai Dan tadi radiator sudah kita serviskan Sekalian karena Agak buntu Ini kemarin yang diperbaiki Adalah mengganti ring shaker Mengganti seal clap Mengganti seal aset belakang Seal aset depan Metala jalan dan metala duduk Tidak kita ganti karena masih bagus Terus kita ganti Pakai yang setengah bulan Kita ganti Anggarannya kesemuanya Ini habis 4.775.000 Rupiah Perbaikan mesin ngobos Yang dari Tangerang ini Sudah termasuk servis radiator Dan pat-patnya jasa Dan uli Delta loop Filter uli Filter solar Nah itu kita semua pasang Kita kumpung-kumpung atas Kita siap starter Kontaknya apa di jubo? Kontaknya jubo Nah jubo Saya ini belum Kurangnya naik kontaknya ini Cek dulu Gambar ulinya belum nyala Nah Wais nyala Ternyata berada di 290.000 km ini Wais start ya Bisa ngurang matahin Start Nah Nah Uli sudah mati Terima kasih Ini asap kenapot kita cek ini mesin kondisi belum panas masih dingin asamnya hitam ya bukan putih lain ini hitam asap hitam nanti langsung ini langsung kita cek di jalan raya mungkin kita jalankan sejauh 6 km dulu lah nanti kita teriksa lagi asap kenapot kondisi mesin masih dingin ini langsung kita start langsung kita uji jalan raya 6 km selanjutnya kita cek lagi kita langsung uji di jalan raya ini kita sudah sudah bawa termometer untuk mengecek temperatur sekarang kita coba jalan raya 6 km saja sudah kelihatan hasilnya di kilometer ke 3,5 ini temperatur mesin 70-80 derajat sudah temperatur kerja 80 derajat sudah temperatur kerja ini kita lihat asap dipsticknya Alhamdulillah aman sehat nanti kita pulang ke bengkel kita lihat lagi ini sekarang coba lihat asap kenapotnya sebentar asap kenapot tidak kelihatan nah ini kondisinya seperti ini asap kelihatan asap kenapot tidak kelihatan pada saat stasioner pertanda ini sudah baik sekali mari kita pulang ke bengkel nanti kita uji lagi setelah sampai di bengkel ya kita otw ke bengkel lagi teman-teman sambil menguji punya pak bapak dari tangerang tenaganya sudah naik signifikan dari kemarin kalau kemarin sempat kalau dipakai mundur mati ya nah ini sudah enggak lagi mesin mati sekarang enggak lagi ya mungkin kemarin juga selain kompresinya turun itu juga emang karena filter suaranya mungkin sudah butuh juga sehingga mesin mati kalau di RPM rendah ini sudah enggak sudah nyampe bengkel lagi ini tadi berarti jarak tempuh kita sudah 6 kilometer temperatur mesin turun ya dipakai tasioner turun asapnya aman isian ini menang emang kenapot kita lihat asap kenapot aman sudah bisa bersaing dengan yang euro euro kan asap kenapot tidak ada kalau ini juga sudah bisa bersaing tidak ada asapnya asapnya sangat tipis kalau dari kelihatan tidak kelihatan ada asapnya kalau dari sini jadi gini teman-teman intinya perbaikan penter itu kalau di balinernya selama ini hasilnya bagus karena selain liner tersebut URI liner tersebut biasanya yang awus kan cuma di bagian atas saja sehingga setelah kita linernya kita balik ring sekir itu mendapatkan jalur yang masih utuh jadi tingkat keberhasilannya itu selalu di atas 90% ini saya bukan promosi atau bukan mengunggulkan diri sendiri tapi ini berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun bahkan sudah sejak tahun 2000 sering melakukan hal seperti ini dulu yang mengajarkan adalah guru saya yang saya ikuti selama 6 tahun selalu melakukan pembalikan liner apabila kendaraan penter itu sudah mulai ngobos atau ngebul sehingga trik tersebut saya tiru sampai saat ini dan saya kembangkan juga dan ternyata di era sekarang ini tahun 2002 ini ternyata banyak sekali peminatnya penter-penter yang tahun muda itu di atas tahun 2000 itu kalau dibalik linernya itu selama ini saya tingkat kegagalannya itu sangat sedikit sekali jadi di atas 90% keberhasilannya keberhasilannya itu akan selalu berhasil keberhasilan semuanya berhasil maksudnya perbaikan itu akan selalu berhasil apabila liner tersebut masih ori kondisi liner bawah utuh itu Alhamdulillah selama ini selalu hasilnya akan baik seperti ini dan trik tersebut seperti ini akan terus saya lakukan karena itu akan menghemat biaya lebih dari 4 juta rupiah karena dengan perbaikan seperti ini budget yang dikeluarkan ini hanya maksimal rata-rata hanya 5 juta ini tadi saya sudah totalan saya total itu perbaikannya keseluruhan itu habis 4 juta 750 tetapi setelah saya coba ini ada tambahan nanti akan ada tambahan mengganti selang dan mengganti olimetik jadi tambahannya adalah seperti itu jadi biaya anggaran utama yang sudah saya total itu habis 4 juta 750 sudah kembali normal seperti ini nah semoga ini bisa bermanfaat informasi ini semoga teman-teman semuanya juga boleh meniru bisa meniru trik seperti ini karena saya sudah mempraktekannya lama dan selalu berhasil terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman